pokoknya jangan bosen-bosen ketika pemirsa itu kita ajak belusuan ke pelosok-pelosok desa ya kita ajak untuk menyaksikan suasana khas di pasar deso nah ini bisa kita lihat pasar ini kelihatan klasik sekali ya nah ini ada salah satu kuliner khas deso ini tidak akan berencengaranya apa ini mbak sadane nah, ini mbak ini tidak akan berencengaranya ini tidak akan berencengaranya apa ini? jongkok jongkok uuuuh seorang bungkus bisa berencengaranya saya bungkus seorang bungkus mau orangnya itu ngomong pari? ya mbak ini ini jualan apa sodakoh lu sewunan lo sewunan kuliner khas yang ada di melura memang harganya murah ya di kawasan sini tuh masih ada dokar yang digunakan sebagai sarana transportasi warga nah ini kudanya mbak pak merek dolan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat talarib lura nah pemirsa pada kesempatan kali ini kita akan kembali ajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual pusuan kepedesaan yang ada di kabupaten melura jawa tengah kali ini kita berada di kawasan pasar tradisional yaitu di desa kedung tuban kecamatan kedung tuban kabupaten melura provinsi jawa tengah berada di kawasan sini kita itu seperti bernostalgia pasar di era tahun 80an nah ini salah satunya di kawasan sini tuh masih ada dokar yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk warga nah ini kudanya mbak pak merek dolan ngerti nih dokar yang muternya di pundi kok tersiwantan dokar ngerti nih di kawasan pasar merikul ya oh namun kali sarasan saya ingin mengerti suasana pasar mereka ketinggalan kok dalam saya ingin saya niku youtuber youtuber sahabat al-arif ini aku nanya Pak Arief setengahnya Pak Arief Bupati ini ada dokar juga yang masih berjalan ini dikiranya kita itu caleg pemirsa padahal sudah selesai coblosan emang mereka pasarnya tradisional terus ingetan ini Pak pemirsa kita ajak ya jadi warga disini itu berjualannya berjualannya itu di pinggir-pinggir jalan seperti ini pemirsa namanya juga pasar tradisional aneka macam jualan sayur-sayuran seperti ini nah ini suasana pasar di pagi hari ini ini pasarnya rame ini coba kita masuk ke arah sini ini amat bu dari dolan tentang pasar ini ini jenis bu kalau ini kalau rame saking bluro ini ini tradisional banget pasarnya ini 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 sejak tahun pengetahuan bu pasar ini berarti oh sejak ibu bereng lahir pun pasar ini pasar kedung tuban ini 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 kayu-kayu bangunannya bangunannya itu masih bangunan kayu bangunan lawas pokoknya jangan bosen-bosen ketika pemirsa itu kita ajak belusuan ke pelosok-pelosok desa ya kita ajak untuk menyaksikan suasana khas di pasar desa nah ini bisa kita lihat pasar ini kelihatan klasik sekali ya pasar yang los-losnya ini masih terbuat dari kayu nah ini dilihat dari model bangunannya ini juga sepertinya pasar yang sudah wah ini pemirsa yang 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 berkini yang berkini sepertinya yang 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 berkini yang berkini berkeliling di kawasan Pasar Kedung Tuban Pasarnya ini tidak begitu besar tapi pagi hari ini rame dikunjungi oleh warga ya seperti inilah kondisi pasar tradisional kita berjalan blusuk-blusuk dari los satu ke los lainnya selamat menikmati nah ini ada salah satu kuliner khas desa ini apa ini mbak ini nge-ngarani gendar ini nge-ngirang 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 ini apa jongkong oh bluski ileen abang nah ini cuma karena kita sedikit kesiangan kita ini aku komplet oster sekitar jam setengah juga jangan gimana ooo berarti ini mulanya jam pintar p explan adek jam lima itu ranyak udah ke sini ntar jam setengah jam price udah pulang jam lima ini pun mulai buka nah ini kita sedikit kesiangan ya cuma uman apa ini jenisnya benar jenis ini aku penasaran yuk dicicipi ini lor nah makannya itu dipadukan dengan serutan kelapa ini apa bu? kelapa ini kok bisa diselep? gembal pak kok benten gak? rasanya lebih enak yang diparut makannya bisa diselep nah bu ini rupanya ini ngicipi apa ini yang diharapin gak mau ini gendar assalamualaikum yang diharapin hmmm ngomong yang misaf yang diharapin amin yang diharapin kondisi yang diharapin Hai dongkong gengar petelekan ikan usah ngiring ini ngarani jangkong ini wantan manis ya bapak? mau bapak? mau bapak? mau bapak? jangkong, konten manisnya jangkong, konten manisnya jangkong, 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 jangkong jangkong, jangkong, jangkong jangkong, jangkong bu, nancew ini pasarnya ketinggalan kok klasik banget, gak? bangunan yang tersebut, kayu tersebut, kardus bangunan puno ini berarti sudah ada berapa tahun? berarti sejak jenengan lahir sejak jenengan lahir sejak jenengan lahir pasar ini pun-punan berarti gak? mau jenengan sejak ini usia berarti katakanlah mungkin pasar ini ratusan tahun sudah ada jaman ibu yang jenengan rien berarti gak? mau jenengan beda pak beda, menden beda pak oh dalamnya menden padahal menden kecamatan paling hujun Kabupaten Blora paling selatan jenengan jualan kesini naik sepeda ontel zaman dulu berarti memang bener-bener pasar ini itu merupakan pasar yang klasik berarti ini ibaratnya jam walu walaupun kawanan kudunya sekitar jam tujuh harusnya main kesini itu sekitar jam tujuh jam setengah tujuh itu masih komplit ini sedikit kesiangan jadi beberapa pedagang kuliner itu sudah kelarisan ke di Bontoti omir sah suasana di pasar besok kulinernya pun disini itu murah-murah loh ini 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 2 ribu loh 2 ribu dapat bubur loh hmm banget murahnya mbak ini 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 1 ribu 1 ribu rupiah loh untuk sayur loh 1 ribu 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 sayur loh berarti dengan sadaan pun pintar tahun mbak 20 tahun Oh langit ini canda nombotan jengan kok sadaannya kok seribu niku batin nombotan nge-situ-situ-situ semuanya lancar ngeba bayang kewaih ini jualan apa sodakoh lu sewunan lho sewunan kuliner khas yang ada di melurang memang harganya murah nese nih iseng niku ya mbak tasnya mentah nopo Niki mbak hubung oh jualan pisang baik tempe ngonton itu pintar mbak tempe yang mau sewu rupiah lho nyong tempen ini mbak mbak tempen ini mbak mbak tak sun sedangkan kali mbak teman-teman mbak mbak cinta namanya mbak mbak damas mbak damas usianya pun pintar tahun mbak ini 70 tahun pun wanten nge-teman keliwat ngeba ini pasarnya katus pasar kuno nge-teman berarti sejak mbak lahir nih pasarnya pun wanten ngeba nah ini bangunannya masih klasik seperti ini pasarnya diso nengguni Kedung Tuban bluro Jawa Tengah kalau Harip saking bluro terpengen ngertos pasar mereka lebih turunnya kok kedung tuban ini kita sewu nonton pasar sing klasik nonton pasar murah lagi dua sewu oleh gemblong oleh tempe bisa oleh sayur lho sewu rupiah beda kelah tersekasnya ini bu beda-beda agen besok ya waaah ini regolombok muda kenapa buatan bu pun Radimandab pun Radimandab ini nggak ibu itu dolan tahu mulai jambi itu bu nge-tentik yang bukai 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 setengah enam setengah enam injing jam sedesong atau setengah sepulat nah oleh tahu, oleh tempe, oleh sayur, oleh gemblong oleh renok-renok gitu pasar murah nih gitu di era apa perkembangan zaman masih ada pasar klasik pasar yang murah yang ini apa? sayur nggak buk? sayuran nih buk bakal sayur waktu itu ada tinta-tinta pergi kalau ditemukan sih jadi apa tinta pergi mana? yang ini longgar nge-tentik buk kalau saking berlurang itu berarti satu bungkus satu bungkus satu bungkus satu bungkus satu bungkus satu bungkus tiga ribu siap masak ini siap masak siap masak eh tak tidak saya saya nah demikian ya pemirsa ini tadi cerita kita dari belusuan di pasar tradisional yang ada di wilayah desa Kedung Tuban kejamatan Kedung Tuban Kabupaten Melura Jawa Tengah sebuah sebuah pasar klasik sebuah pasar rendeso yang nuansanya disini seperti tahun 80-an semoga videonya bisa menghibur bisa menambah informasi wawasan dan juga mungkin untuk nostalgia tombol kangen kampung halaman konten kita tutup terima kasih tetap semangat salam sehat segerwaras wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati